Perlu diketahui juga, 910 tuh kemarin sempat di komplain. Ah 910, sepatunya kok berat banget sih? Jadi 910 ngeluarin sepatu-sepatu yang ringan banget temen-temen. Superbless Encore, temen-temen pasti teringat. Bestseller banget, hyperbless juga. Ini sama persis, cuman yang mau bedakan adalah tone warnanya. Halo Team Sporty, kembali lagi di channel Youtube Sportwiz. Oke, kali ini, di video kali ini gue bakal bahas sepatu Rani. Jadi, video kali ini gue bakal bahas sepatu rekomendasi yang cocok untuk recovery dan easy run. Jadi, ada dua brand yang bakal gue comot, yaitu dari 910 dan satu laginya dari Orthus Egg. Jadi, memang Orthus Egg dan 910 tuh lagi kejar-kejaran untuk runningnya. Selain itu juga masih banyak lagi sih, cuman kedua brand ini yang bakal gue bahas penasaran sepatunya apa? Langsung aja, let's go! Oke, temen-temen, ini dia kedua sepatunya yang bakal kita bahas. Rekomendasi untuk recovery dan easy run. Untuk yang sebelah kanan, ini ada hyperbless anchor. Dia ada 4 pilihan warna. Jadi, ini ada biru, terus ada orange, ada elektrik, sama putih. Nah, kalau untuk resika bolster ini, dia ada 3 pilihan warna. Hitam, biru, sama warna abu-abu. Tapi, gue ambil sepatu warna hitam dan biru muda ini. Langsung aja kita bahas, oke? Ini dia team sporty. Kita bahas sepatu yang pertama itu hyperbless anchor. Jadi, kalau temen-temen lihat hyperbless anchor, temen-temen pasti teringat sepatu-sepatu running pertama Orthus itu yang bestseller banget. Hyperbless juga. Ini sama persis, cuman yang mau bedakan adalah tone warnanya. Karena pada anchor ini, dia satu tone warna. Temen-temen udah tau, kalau untuk bagian uppernya, dia full mesh. Jadi, untuk sirkulasi udara, yang pastinya karena lari itu kan satu gerakan, udah gitu, pengulangan terus. Jadi, butuh sepatu yang pastinya nyaman. Jadi, bahan mesh memang bahan yang cocok banget untuk sepatu running. Hampir semua sepatu running menggunakan bahan mesh. Dan dilapisin bahan piu pada bagian depan, terus pada bagian samping, terus ada lambang Orthus pada tumit bagian dalam dan bagian luar. Midsole-nya sendiri, ini merupakan midsole yang tinggi, temen-temen. Paling tinggi di antara seri-seri Orthus X lainnya, seri hyperbless ini. Dan bahan yang digunakan memang bahan komulus foam yang memang sedari awal Orthus sudah pakai di seri futsalnya sama seri runningnya. Memang empuk banget, temen-temen ini. Jadi, memang untuk rekomendasi recovery, after rest, udah gitu, untuk easy run di jarak 5-10K itu masih enak banget, temen-temen. Dan, temen-temen bisa lihat sendiri, untuk bahan outsole-nya, untuk tapakan penampakan outsole-nya, nih, full rubber, temen-temen. Tuh, hampir semua setiap polaannya, kotak-kotaknya diisi sama rubber. Dan untuk ukuran sepatu, berat sekitar 300 gram ini, berat, temen-temen, untuk lari. Jadi, memang sepatu ini cocoknya dipakai untuk lari yang pelan-pelan, slow-slow, gitu. Oke, itu dia, Orthus Egg and Car. Lanjut ke sepatu berikutnya, kita punya Resica Bolster dari 910. Ini dia, ini seri rekomendasi juga untuk recovery dan easy run. Ini dia, sepatunya ringan banget, temen-temen. Jadi, perlu diketahui juga, 910 itu kemarin sempat dikomplain, bahasanya di 910, sepatunya kok berat banget sih, gitu. Jadi, seri sekarang-sekarang ini, Hiroshi ke sini, 910 ngeluarin sepatu-sepatu yang ringan banget, temen-temen. Asli, ini ringan banget. Cuman, selain ringan juga, sepatunya mancep, mancep, mantep. Ini Resica Bolster, sepatu yang direkomendasi untuk recovery run. Jarak yang masih worth it. Jadi, kalau temen-temen selain recovery, dia bisa easy run. Cuman, di kutipan artikelnya 910, dia bisa 10K sampai half marathon. Jadi, oke banget ya. Jadi, ini satu rekomendasi sepatu berikutnya. Kita bahas sedikit untuk sepatu ini. Temen-temen bisa, kalau di awal-awal, pasti lihat tulisan 910. Ini ketara banget di bagian sisi luar. Udah gitu, warna dominannya hitam. Ada orange dan juga putih. Sepatunya yang pasti, bahan uppernya ini, bahan mesh ya, temen-temen. Udah gitu, ada fitlock-nya, atau bolongan tali sepatu, atau runner's knot. Jadi, ada bolongan yang ke bawah gitu, fitlock. Udah gitu, temen-temen. Selain itu juga, nih, sepatu ini ringan parah. Dan, temen-temen, midsole-nya ini empuk banget. Dia menggunakan swift foam. Kalau tadi, orthus ecombulus foam, ini swift foam. Dan, yang pastinya, empuk banget. Dan, untuk ini dia penampakan outsole-nya. Dia menggunakan rubber hanya di bagian tumit. Dan, tumit dan telapaknya. Sepatu ini ringan banget, temen-temen. Seri sebelumnya juga ringan, Hiroshi. Jadi, sepatu ini rekomendasi kedua untuk recovery run, easy run. Dan, yang pastinya, ini bisa jauh lebih explore lagi, temen-temen. Seperti yang tadi gue bilang, jarak 10K sampai half marathon. Half marathon kan 21 kilo ya. Ini dia. Oke, temen-temen. Sudah gue kasih tau. Tadi, spil sedikit untuk sepatu recovery run-nya. Dan, juga easy run-nya. Dan, untuk harganya, temen-temen. Kalau untuk orthus eck, hyper blast and core. Itu harganya dari 5,49. Jadi, 465. Dan, untuk 910. Resica bolsternya itu dari harga 5,99. Jadi, harga 509. Sepatu dengan budget 500 ribu, temen-temen. Dan, sepatu ini kalian sudah bisa dapatkan di store Depok dan juga di Bekasi. Atau, temen-temen mau online, kita juga ada di website kita di www.sportways.com. Atau, temen-temen mau di Tokopedia, kita ada. Namanya tetap Sportways. Udah gitu, Shopee juga ada. Dan, yang pastinya kita ada di TikTok. Dan, untuk TikTok sendiri, kita live setiap hari 8 jam. Sekian video gue kali ini. Untuk bahas sepatu running-nya. Jadi, untuk sepatu running-nya masih banyak di kita seri-serinya. Masih ada brand-brand lain yang pastinya mengguncang perlarian duniawi kita. Oke, itu aja video gue kali ini. See you, bye-bye.